Terima kasih. 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 hari ini di sesi kali ini kita akan bahas tentang crypto market resilience during recession issue gitu ya. Nah, resesi ini sudah di depan mata nih. Hari ini saya bersama dengan Pak J. Jayawi Jayaningtias dan Pak Robi. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh nih kenalan sebentar. Bisa minta tolong Pak J untuk perkenalan Pak tentang self-introduction dan Luno seperti itu. Baik, terima kasih Bu Pratiwi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya J. Jayawi Jayaningtias. Saya adalah country manager dari Luno Indonesia. Jadi Luno sendiri itu adalah platform digital asset ya. Kita menyediakan wallet dan exchange. Itu kami ada di 40 negara. Dan Indonesia adalah salah satu market terbesar dari Luno secara global. Wow, oke. Selamat datang Pak di Indonesia Bitcoin Conference. Saya undang Pak Robi untuk memperkenalkan diri juga. Terima kasih, Pak Pak J. Jayawi. Halo, buat teman-teman selamat menikmati. Saya Robi dari PT Reckoningku.com Indonesia. Saya sebagai Direktur Kepatuhan dan Co-Foundernya di PT Reckoningku.com Indonesia. Kami sama-sama adalah CPFK yang telah mendapatkan tanda daftar dari regulator Mbak Bepi di mana kami bernahung pada ketentuan dan aturan yang berada di Indonesia. Terima kasih, Pak Tewi. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk datang. Hari ini di akhir pekan ya. Mengganggu Pak C dan Pak Robi juga. Nah, tapi kita di sini memiliki mindset yang sama. Saya percaya bahwa kita Bitcoiners at heart gitu ya. Jadi, kita lihat di kondisi sekarang ini walaupun market udah turun 72% dari ATH-nya Bitcoin dan tentu saja altcoin yang lain atau alternative coin yang lain juga mengikuti karena katanya kan memang Bitcoin adalah mom of crypto gitu ya, ibunya atau rajanya dari segala crypto. Dan tapi ini memang bukan berdampak pada marketnya Bitcoin aja, tapi kita secara global melihat bahwa ada kondisi finansial yang memang lagi di masa yang menantang di hari-hari ini. Nah, tapi kita udah melihat dan saya percaya Pak J ataupun Pak Robi yang juga merupakan pemain lama di Central Exchange dan udah jauh lebih memahami dari kondisi dari pasar crypto itu sendiri, pasar Bitcoin dan pasar crypto ini sendiri, kita bisa sama-sama melihat bahwa lebih dari satu dekade, walaupun ada volatilitas yang sangat tajam, Bitcoin telah terbukti menjadi salah satu aset yang udah diakui. Bahkan di tahun 2021 saya dengar dari Goldman Sachs juga mereka mengatakan bahwa Bitcoin adalah salah satu aset kelas yang terbaru. Udah lenting, udah ada tantangan dari sana-sini, di-ban oleh pemerintah yang awalnya di-ban, akhirnya dirangkul. Pak Pepti mulai merangkul juga, mulai dipajekin juga, kita baru-baru ini ngobrolin juga kan tentang pajek juga. Nah, kita lihat bahwa dengan adanya bear market ini, kita lihat ada cycle yang berulang. Nah, tapi kita lihat di belakang bahwa Bitcoin ini adalah termasuk aset yang cukup tangguh. Nah, tapi pertanyaannya Pak, untuk Bapak berdua, saya panggil Pak aja ya, biar lebih sopan gitu ya. Jadi, untuk Bitcoin ini sendiri memang asetnya tangguh, tapi apakah pasar di Indonesia ini tangguh? Kita nanti akan bahas ya. Lalu, bagaimana perspektif dari Central Exchange sendiri tentang institutional adoption, mulai ada satu-satu perbankan yang juga ikut menjadi ambil bagian. Nah, sebelumnya itu, izinkan saya bertanya nih, kepada Pak Ropi maupun Pak Jay tentang crypto contagion yang hari-hari ini lagi terjadi di tahun 2022. Kita melihat bahwa memasuki tahun 2022, ada crypto contagion, domino efek yang terjadi pasca runtuhnya Luna UST, Luna UST di-pack gitu ya, lalu nilainya hancur dalam sekejap dan semua shock. Ternyata beberapa hedge fund, misalnya ada beberapa manajemen investment yang di crypto base gitu ya, misalnya ada 3Aero, ada Celsius, dan sebagainya, ikut runtuh juga. Nah, mau izin tanya Pak, untuk dari Central Exchange di Indonesia, apakah ini berpengaruh bagi Luno ataupun bagi Reku? Bolehkah Pak Jayawi Jayaningtias untuk menjawab terlebih dahulu? Oke, baik Bu Pratwi. Jadi mungkin yang pertama kita harus pahami ya, mau kita investasi di aset apapun, itu kan pasti ada naik turunnya ya, tidak ada aset yang naik secara garis lurus ya, mau kita di saham, mau kita investasi tanah sekalipun, itu kan pasti ada naik turunnya. Jadi yang kita amati selama tahun 2022 di dunia crypto, saya rasa itu adalah hal yang normal-normal saja ya, itu part of the cycles juga. Karena 2021 kan tahun yang luar biasa nih bagi crypto ya. Jadi 2022 ada reversal sedikit, itu saya rasa masih normal. Bahkan kalau kita lihat harga sekarang, 2022 harga terendahnya itu masih lebih tinggi dari 2019 dan awal 2020 ya. Waktu itu kan harga tertinggi 150 juta. Sekarang saja harga terendahnya masih di 280 juta ya tahun ini. Jadi saya rasa industri crypto sendiri bisa menunjukkan salah satu daya tahan ya dari sisi harga ya. Walaupun secara global memang ekonomi sedang tidak dalam kondisi yang bagus, ya semua juga terpengaruh ya. Saham juga sama S&P 500 di Singapura juga kan turun ya. Di US ya itu juga turun ya selama tahun ini. Jadi saya rasa semua aset investasi itu 2021 memang sedang downturn ya. Tapi untuk crypto sendiri kami lihat ya untuk aset yang masih baru ya. Masih mungkin satu dekade umurnya. Itu yang kita lihat sekarang itu masih luar biasa sekali ya di sini. Dan saya rasa Blorobi juga kan sudah bertahun-tahun di crypto sudah sering lah ya naik turun. Itu bukan suatu hal yang baru. Jadi ya kita lihat 2022 masih normal-normal saja sih menurut kami ya. Jadi terkait dengan crypto contagion. Oke, tadi kan dibahas oleh Pak J terkait dengan kondisi ketahanan pasar Indonesia. Berarti orang Indonesia ini termasuk gagah berani ya di pasar crypto ini maju terus ya Pak J. Nah, terkait dengan crypto contagion yang kemarin nih. Apakah sempat ada dampak khusus gitu ya? Berdampak ke central exchange Bluno ataupun RECU secara langsung gitu. Dari apa yang terjadi di Celsius ataupun apa yang terjadi di 3AC, 3Aero Capital seperti itu. Nah, karena saya rasa hari-hari ini pun karena nilai turun banyak pemain baru ataupun investor baru yang mulai belajar juga pasti takut juga karena menyaksikan dengan sendiri. Let's say Luna. Gila kok tiba-tiba bahas Luna ya. Luna yang dari nol tiba-tiba bawa orang jadi miliarder gitu ya. Lalu langsung hancur lagi seakan baru mau lihat, oh gue jadi miliarder nih. Lalu sekarang hancur lagi plus ada contagion yang lain yang kena dampak dari DPEG-nya itu juga. Misalnya dari Celsius ataupun 3AC dan sebagainya. Lalu kita juga melihat ada banyak central exchange di luar pun bahkan terakhir ini ada yang di dalam pun sampai maintenance-nya berkepanjangan. Nah, otomatis ini kan juga memicu ketegangan dan keraguan bagi pemain baru. Nah, bolehkah Pak Jay dan Pak Robi itu memberikan pendapat yang objektif terkait hal ini? Dan saya rasa pun ini juga kesempatan yang baik untuk memberitahukan kepada teman-teman yang di sini yang sebagai juga pengguna juga untuk yang beli Bitcoin, baik di Reku maupun di Luno. Apakah aman atau enggak gini untuk keamanannya? Apakah ada dampaknya? Untuk Pak Robi bagaimana? Kalau dari saya ya, mungkin teman-teman juga semua ikut merasakan sih. Crypto contagion ini pastinya berpengaruh terhadap semua. Semua perdagangan aset crypto. Bukan hanya ada di Indonesia, tapi global juga sedikit. Yang di Indonesia itu walaupun tidak besar, sedikit banyak pasti ada pengaruhnya. Dengan crash-nya Luna, Celsius, Bible, Trieros, dan lain-lain-lain. Di sisi perdagangan, perdagangan buat para pemula pasti memiliki sedikit pemikiran bahwa ketidakamanan dalam bertransaksi di aset crypto itu menjadi tanda tanya besar buat mereka semua. Tapi, namun sebenarnya itu kan hanya perihal kita sebut seperti gara-gara nilasetitik, rusak susu sebelanga ceritanya. Nah, mereka tidak pahami bahwasannya kejadian seperti ini terjadi karena aksi kenakalan, kalau saya bilang. Aksi kenakalan, tipu-tipu, semua itu adalah dalam hal di instrumen keuangan ya. Bukan hanya ada terjadi di aset crypto, tapi semua instrumen keuangan pasti ada pihak-pihak yang nakal. Mungkin yang beberapa kasus-kasus hangat keuangan yang ada di Indonesia, teman-teman juga tahu, jiwa seraya, dan lain-lain. Itu kan semua perihal kenakalan yang terjadi. Mengenai robot trading, itu kan semua kenakalan. Tapi kan bukan perdagangan forex-nya yang bermasalah. Tapi kenakalan-kenakalan daripada pihak tertentu. Nah, dengan ketidaktahuan ini saya rasa semua juga akan mengalami hal yang sama. Namun menurut saya kalau di Indonesia, faktor yang paling utama bukan dari beberapa masalah dengan crash-nya Luna dan collapse-nya Celsius, dan lain-lainnya ya. Yang paling mempengaruhi transaksi sekarang yang ada di Indonesia itu adalah isu terkait pajak. Oke. Isu terkait pajak itu sedikit banyak menurunkan banyak transaksi yang terjadi di Indonesia. Ya, kita kalau melihat dari sisi negatifnya, pajak itu mengurangi pendapatan kita. Tapi kalau kita secara gambaran besar melihat, pajak ini adalah membebaskan diri Anda dari ketakutan-ketakutan finansial yang lain. Anda sudah bebas membeli mobil, Anda sudah bebas membeli apapun dari hasil kripto Anda. Itu yang harus menjadi pandangan utama kita terhadap pembelakuan pajak ini. Memang besarnya pengenam pajak ini terus kita diskusikan agar mendapatkan nilai yang paling efektif yang diberikan kepada pengguna. Itu mungkin butuh PR dan butuh keterbukaan pemikiran dari para pemangku jabatan. Mungkin dari saya sih seperti itu ya, Tatiwia. Oh, baik. Jadi memang ada di setiap aset ataupun di setiap pasar pasti ada oknum ya yang dimaksudkan oleh Pak Ropi itu. Tapi yang pasti selama dari teman-teman juga ataupun pemain, baik itu pedagangnya ataupun pelaku investornya, selama terbuka dan memang mau belajar dan mempelajari kondisi yang demikian, saya rasa juga ini adalah salah satu hal kecil yang bisa kita lalui ke depannya. Seperti itu. Tadi sempat membahas tentang pajak juga ya Pak. Memang ini kok kebetulan juga masuk ke masa-masa tahun 2022, juga pajak mulai disampaikan. Tapi kita mungkin nggak terlalu bahas dalam tentang pajaknya juga. Tapi terkait dengan kondisi bear market. Banyak kan di masa-masa lampau, kalau kita mau untuk berinvestasi, kadang kan kita juga harus berkaca dengan apa yang terjadi di masa lampau. Nah, dulu ketika masuk masa bear market, selalu ada saja, misalnya ya, pedagang atau central exchange yang tiba-tiba di-hack. Ataupun ada peretasan. Misalnya ada karena ternyata ada insolvency dan sebagainya. Nah, apakah ada langkah antisipasi ini dari LUNO, ataupun dari Reku terkait hal ini, agar menjaga kepercayaan masyarakat juga. Nah, terkait keamanannya juga, apakah masyarakat atau pelaku aset kripto ini, pelaku investor aset kripto ini juga sudah mulai paham. Jadi, langkah antisipasinya apa nih Pak C untuk terkait hal-hal yang bisa terjadi di dunia perjagaan kripto? Oke, bagi LUNO, prioritas nomor satu itu memang keamanan pelanggan. Keamanan sistem, keamanan pelanggan, dari sisi komplains atau kepatuhan terhadap regulasi di semua negara, itu memang prioritas nomor satu kami. Bahkan, mungkin menyambung sedikit ke yang kontajian yang tadi, justru di masa-masa sekarang, ini adalah masa-masa yang pembeda, mana perusahaan yang memiliki risk management yang bagus. Atau mungkin tadi Bro Robby bilang banyak yang nakal, nanti kita lihat mana yang patuh. Karena yang patuhlah yang akan survive. Yang patuhlah yang akan terlihat di sini, mau naik, mau turun, oke-oke saja perusahaannya. Tapi itu juga dengan koin, itu juga sama. Jadi, pertama dari sisi keamanan, LUNO sendiri dari sisi keamanan pelanggan ya terutama, kami hanya menawarkan sedikit aset kripto. Memang, kenapa sedikit? Karena kami menawarkan hanya yang top saja ya. Ini mungkin meminjam istilah dari dunia saham, kami hanya menawarkan yang blue chip aset kripto saja. Karena memang target utama kami, orang-orang yang baru mau belajar, jadi tentunya kita menawarkan hanya yang terbaik ya. Jadi, dari sisi keamanan sekuritas untuk mencegah terjadi adanya peretasan, segala macam, itu memang sudah ada standarnya ya. Dari BAPE, PTI pun sudah ada. Kita sudah memiliki fitur sesuai dengan regulasi, berapa persen aset kripto harus disimpan dalam hot wallet, cold wallet, dan bahkan kita juga punya yang namanya deep freeze wallet ya. Yang artinya itu tidak terkoneksi dengan internet sama sekali, dan sistem keamanannya luar biasa. Kita simpan di storage bank yang terpercaya juga ya. Jadi, itu adalah salah satu bentuk risk manajemen kami, supaya aman ya jadi dana pelanggan masuk ke LUNO. Oke. Tadi sempat menyentuh tentang deep freeze account. Nah, boleh nggak ini kita tanya lebih jauh? Karena demikian. Biasanya kita sebagai tim di Indonesia Bitcoin Conference, kita pun kan juga memang mengedukasi. Mengedukasi atau memberikan informasi, sebaiknya memang self-custody. Sebaiknya memang self-custody karena masa-masa yang lampau, ada yang kejadian di, ini terkenal ya, bukan pencemaran nama baik ya, misalnya yang terjadi di Mount Gox gitu ya. Tiba-tiba dananya itu ripe. Lalu yang di Celsius gitu ya, titipin. Ini anggapannya DeFi gitu ya. DeFi lah, kalau Celsius ya. Mereka menjanjikan imbal balik yang besar. Nah, tapi apakah ketika kita menaruh uang kita nih di Central Exchange? Karena kan jujur, untuk orang semua itu self-custody, ini bukanlah sesuatu yang mudah. Karena ada aspek-aspek keamanan yang kita pakai, harus kita pernah menjawabkan secara pribadi. Tapi kalau kita taruh di Central Exchange, berkaca dengan histori yang di masa lampau adanya, tiba-tiba kenakalan yang terjadi, saya tidak bicara lunonakal ataupun naikunakal ya, tapi kita kan selalu berkaca dengan hal itu. Nah, kalau kita nggak tarik, gimana nih kalau ternyata diputerin nih duit kita atau Bitcoin kita di tempat yang lain, lalu terkena imbas dari crypto contagion, tempat di mana dana kita ditaruh. Nah, boleh nggak Pak J tentang apakah kita ini memang ketika taruh dana di LUNO, misalnya kita belum duitro, apakah memang ada keamanan yang dijamin? Seperti itu. Iya, jadi untuk di LUNO itu kita dana selalu satu banding satu dari aset kripto. Artinya aset kripto yang disimpan pelanggan di LUNO itu tidak kita putarkan. Dan itu selalu diaudit secara reguler. Dan saya rasa semua pedagang fisik aset kripto yang patuh itu juga punya risk management measure masing-masing. Untuk kami itu adalah external audit juga untuk melihat berapa sih simpanan pelanggan dalam bentuk aset kripto, dalam bentuk rupiah, kemudian dibandingkan dengan yang benar-benar kita punya. Dan itu selalu satu banding satu. Karena memang revenue utama dari kami itu memang dari transaksi. Jadi tidak ada kenapa harus kita putarkan dananya. Justru malah menimbulkan resiko yang tidak diketahui oleh pelanggan. Justru di sini yang berbahaya. Jadi untuk kami sih tidak ada yang diputarkan. Semuanya disimpan satu banding satu. Oke, bagaimana dengan ketangkapan dari Pak Robi sendiri? Tentang kondisi terjadi. Kalau saya sangat setuju ya dengan Pak Tiwi ya. Buat teman-teman yang benar-benar punya aset. Not your key is not your money. Ceritanya kan selalu begitu. Jadi teman-teman yang sudah paham benar mengenai kripto. Namun tidak kita pungkiri. Masih banyak teman-teman yang tidak paham mengenai bagaimana mengamankan asetnya sendiri. Kemudian mengamankan asetnya sendiri. Kadangkala kita yang sudah punya pengalaman pun bisa kena hack. Mungkin salah satu teman kita juga baru-baru ini kehilangan Bitcoin. Ya, itu bisa karena ketelodoran atau mengenai perangkat kita yang tidak cukup safety dalam hal ini. Nah, beberapa hal ini sehingga membuat beberapa pelanggan juga berusaha untuk menitipkan aset kriptonya di pedagang aset kripto. Buat teman-teman yang berada di regulasi Indonesia tidak perlu khawatir. Dalam waktu dekat, dalam waktu dekat bank custody itu sudah akan terbentuk. Di mana aset kripto teman-teman semua sudah ada yang mengawasi. Bukan lagi ada di para pedagang masing-masing. Minimal 70% itu sudah ada di tangan bank custody yang menggaransi dana kita itu diamankan dengan baik di bawah regulasi Indonesia. termasuk dana rupiahnya. Nah, dana rupiah juga kadang pelanggan juga berpikir nanti uang rupiah saya terlalu banyak di pedagang bisa sembarangan dipakai enggak ini. Nah, itu dalam waktu dekat ini juga tahun ini itu akan segera terasana keliring lembaga penjamin sementara kalaupun keliringnya belum selesai tapi ada yang namanya istilah lembaga penjamin sementara dana nasabah yang akan terbentuk sehingga dana-dana nasabah itu aman berada di lembaga ini. Jadi, teman-teman enggak perlu khawatir lagi. Sebenarnya yang khawatirnya itu adalah pedagangnya sendiri. Karena apa? uang nasabah enggak di tangan kita aset kriptonya juga enggak semuanya di tangan kita tapi kita diminta pemerintah setor uang gede ini. Yang dalam arti kata untuk menjamin bahwasannya pedagang aset kripto ini enggak main-main dalam hal memberikan pelayanan untuk masyarakat di Indonesia ya. Jadi, kalau mungkin teman-teman sudah dengar bahwasannya modal yang disetorkan oleh pedagang aset kripto itu akan menuju ke 100 miliar. Dan minimum yang harus tahan di arus kas itu adalah 80 persen. Berarti 80 miliar itu tidak boleh bergerak. Jadi, begitulah dari beberapa metode pengamanan yang dilakukan oleh pihak regulasi kepada kami. Benarnya dengan adanya regulasi misalnya dari yang tadi sempat di-mention dari teman pajak awalnya yang apa yang abu-abu ini jadi terlihat lebih jelas ya Pak Robbia. Lalu dengan langkah adanya bank kustodian ini terhadap aset kripto dari nasabah, sorry, dari investor kripto itu pun jadi adanya tambahan aspek keamanan, jaminan ya Pak. Transparansi terjadi karena dana dari semua pengguna aset kripto diawasi langsung oleh government, diawasi oleh lembaga bank kestidinya sendiri, sehingga bagi pedagang yang ingin melakukan hal-hal nakal, itu kesempatannya tidak sebebas yang ada yang saat ini di luar negeri yang tanpa ada diawasi sama sekali. Jika mereka mau melakukan tindakan kejahatan, 100% mereka bisa lakukan tindakan kejahatan. Tapi kalau misalnya pedagang aset kripto yang ada di Indonesia mau melakukan kejahatan paling 10-20%. Oke. Selebihnya dana itu semua ada di lembaga-lembaga penjaminnya. Baik. Wah, ini kita dapat info alfa nih dari Pak Robbia juga ya. Semoga apa yang dirancangkan oleh regulator juga, saya rasa ini itikat baik karena banyak kan yang merasa bahwa loh, ini kita dipajekin perlindungannya mana. Cuma pajek doang, kayak gitu kan. Tapi ini kan memang apa yang jadi suara dari masyarakat juga. Bagi Central Exchange, saya rasa ini pun juga hal yang challenging karena pasti ada banyak adjustment yang perlu dilakukan, lalu banyak compliance yang perlu dipertimbangkan lagi, diatur lagi terkait hal ini. Dan saya rasa sebagai pemain lama pun dan orang-orang yang sudah bertahan dari cycle satu ke cycle yang lain, saya rasa ini mungkin bukan hal yang susah buat Luno maupun Reku juga. Nah, bagi secara pendapat pribadi, secara tentang hal ini, apakah menurut Pak Robbia dan Pak C, dengan adanya banyak aturan yang mulai dibangun, infrastruktur yang dibangun, apakah Bitcoin ini akan jadi nol? Ini kok tiba-tiba saya saya bawa ke arah sini, kenapa gini? Karena di bear market, banyak orang yang mulai mundur, mungkin kalau bagi para pedagang, oh mungkin karena pajak, jadi mulai berkurang nih, jual belinya dan sebagainya. Tapi banyak kan juga yang pemain baru takut, takut lalu withdraw semua, withdraw langsung cash out semua, takut kalau benar-benar Bitcoin itu jatuh, langsung hancur seperti Luna, seperti itu ya. Apakah Pak C masih melihat ini sebagai proyeksi yang positif atas Bitcoin itu sendiri secara pribadi? Bagaimana menurut Pak C terkait masa depan dari pasar kripto ini di Indonesia? Ya, jadi mungkin kalau kita lihat ya, dengan Luna sih sangat menyambut baik ya, dengan semua pertama pajak ya, karena memang pajak itu kan sesuatu hal yang positif untuk membangun negara juga ya, memberikan legitimasi juga mengenai pendapatan yang kita dapat dari aset kripto, kemudian segala bentuk aturan yang akan ada di Indonesia, itu kan tujuannya baik ya, untuk melindungi keamanan masyarakat. Dan apakah ini dan pergerakan harga semuanya akan membuat Bitcoin jadi nol? Saya rasa tidak ya. Karena yang pertama kita harus lihat dulu value apa sih yang akan diberikan, yang sudah diberikan oleh Bitcoin dan aset kripto lain bagi masyarakat Indonesia ya. Jadi, kenapa sih Bitcoin harganya bisa sampai ratusan juta ya, padahal kan bentuknya tidak ada. Ya, pertama karena manfaatnya ya, kita bisa memindahkan value dari siapapun kemanapun, kapan saja, marketnya 24 jam, tidak ada liburnya, hanya dengan menggunakan smartphone ya, dan internet. Sebelum ada Bitcoin, sebelum ada aset digital, itu kan tidak bisa ya. Kita dulu menyimpan value itu di tanah, menyimpan value di aset-aset yang keras ya. Nah, dengan Bitcoin itu kan sangat revolusioner. Saya rasa selama Bitcoin dan aset kripto itu memberikan manfaat bagi masyarakat, value-nya itu akan selalu ada. Jadi market boleh naik turun, regulasi boleh terus berkembang ya, tapi value akan selalu ada. Dan selama masih ada value, akan selalu ada yang menggunakannya. Yaitu menurut saya. Bagaimana dengan pendapat Pak Robi terkait hal ini, udah mulai nih banyak nabi-nabi ya Pak ya, atau banyak guru yang mengatakan, nah, lihat kan, Bitcoin mulai hancur kan, gelembung ekonominya pecah. Nah, dari perspektif nih, kan dari Reku, apapun dari Luno, gimana, apakah jadi nol? Kalau nol kan berarti habis sudah Pak. Ini kan saya ngomongnya langsung terunggu. Sebenarnya itu banyak juga sudah terjawab oleh Jay, tapi saya ingin tambahkan sedikit juga sebagai pandangan kita sebagai, mungkin bagi kita Pratiwi dan teman-teman lain juga sudah tahu, dengan kondisi market seperti sekarang ini, itu hash rate-nya Bitcoin itu bukan makin turun. Mungkin ada sedikit gangguan internet nih, dari Pak Robi. Sebentar, yang mau di-point out oleh Pak Robi, mungkin hash rate-nya, jadi minernya itu tetap mining, jadi tidak ada berhenti, oh karena ada resesi, lalu juga stop mining, stop transaksi, buktinya sampai sekarang kalau kita mau transfer duit via on-chain pun juga tetap berjalan, tidak ada maintenance juga ya, berbeda dengan beberapa aset kripto yang lain yang tiba-tiba sistemnya down dan sebagainya. Nah ini kita sambil tunggu Pak Robi nih, mungkin boleh ada jawab pertanyaan sebentar. Oke, Pak Robi, welcome back. Sari, keputus ya. Iya, welcome back. Tadi sudah masuk di aspek hash rate yang terus meningkat, Pak. Iya, hash rate yang terus meningkat. Jadi menurut saya itu tingkat kepercayaan terhadap Bitcoin itu bukannya menurun, tapi semakin tinggi. Hadirnya banyak nabi-nabi baru, ini juga sebagai bukti bahwasannya tingkat kepercayaan di kripto itu sangat sulit untuk digoyang. Makanya muncullah para nabi-nabi kita ini ya. Sebenarnya, kenapa saya cukup yakin juga terhadap Bitcoin ini? Siapa percaya dengan dolar saat ini sih? US dollar ya, kita cerita dalam hal US dollar. Dengan kondisi resisi seperti sekarang, mereka bisa kapan saja mencetak uang, menaikkan dan menurunkan suku bunga sesuka hatinya dan tidak mempedulikan terhadap negara-negara yang mendukungnya saat ini, selama ini. Mungkin negara yang di samping-sampingnya sudah setengah mati untuk menghadapi resesinya, malah sudah sampai ke stagrasi. Amerika, I don't care menurutnya. Menurut saya. Jadi, itulah yang menyebabkan tingkat kepercayaan terhadap fiat itu semakin lama akan semakin turun. Kita lihat beberapa waktu yang lalu mengenai kenaikan suku bunga, kalau nggak salah saya di Perancis, itu yang ternyata tidak sesuai prediksinya. Itu juga menjadi salah satu faktor. Bitcoin awal mulai running di harga dari 2,9 sekian ke 300 juta sekian. Nah, itu menunjukkan bahwasannya mulai banyaknya pengguna yang di global ini tidak mempercayai keberadaan fiat terhadap untuk instrumen investasi dan keuangan mereka. Menurut saya di situ. Jadi, dari sini kita bisa berkaca bahwa apa yang sudah terjadi, kita lihat memang aset ini memang lenting dan tidak ada keraguan lagi ya, Pak. Karena kalau nggak, siapa yang buat apa? Susah-susah bikin regulasi. Buat apa? Susah-susah bikin government body. Dan keep improving apa yang secara secure system. Itu kan juga semuanya butuh model untuk membuat pengamanan infrastruktur di sana. Jadi, dengan demikian kita lihat bahwa kalau dari kacamata pedagang ataupun dari kacamata investor, kalau memang tidak ada masa depannya yang apa yang susah-susah diatur sana-sini. Seperti itu ya. Benar sekali. Apalagi khususnya Indonesia ya. Dengan pembentukan regulasi yang kalau memang kita yang ada di Indonesia menyatakan bahwasannya regulasi kita itu tidak sempurna ataupun sangat basic. Tapi bagi secara, kita harus lihat secara global. Siapa sih yang sudah mengatur sedemikian rupanya? Negara mana yang sudah mengatur sedemikian rupanya mengenai aset kripto? Ya. Baik di sisi perpajakannya, sisi bagaimana mengamankan dana penggunanya, sampai terlibat ke segala hal yang paling kecil kita sebut sebagai listing coin. even is a shit coin ataupun apapun itu. Tapi itulah keterlibatan pemerintah untuk mengatur itu semua, meregulasi itu dengan baik semua. Sehingga kalau saya bilang, saya sering ngomong kemana-mana bahwasannya dalam hal pengaturan regulasi di Indonesia paling baik itu adalah di Indonesia saat ini. Oke. Jadi memang ada itikat baik bukan hanya untuk tarik pajak ya Pak ya, tapi memang juga agak fair. Dan satu hal lagi, Pratiwi, mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu. Begitu banyak pedagang aset kripto yang di luar negeri ingin masuk ke Indonesia. Saat ini kan kita ketahui itu ada 25. Ya. Sebenarnya yang sudah antri di meja Pak Kepala Bapak Pepti itu ada 40-50 berkas yang untuk menjadi pedagang aset kripto yang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Iya. Wow. Jadi itu menunjukkan bahwasannya begitu besar perhatian luar negeri ke Indonesia di mana regulasinya sudah begitu baik dibentuk. Menurut saya. Saya rasa ini juga oleh karena itu perlulah kita dan kita pun juga apresiasi dengan Reku maupun Luno yang juga terus bukan hanya mementingkan di seberapa banyak trading volume tapi juga tetap mengedukasi. Tetap mengedukasi dan hari ini pun juga datang menyediakan waktu ke tempat ini juga untuk datang dan ngobrolin tentang hal ini. Jadi bukan hanya memberikan kita peace of mind tentang masa depan pasar Bitcoin tapi juga tentang apa yang sedang terjadi di belakangnya itu. Dan saya rasa dengan di luar sana central exchange yang kurang beri tiket baik itu banyak banget juga. Dan ada yang fokus yang penting lu masuk di central exchange kita banyak promo di awal dan sebagainya tapi juga mengabaikan sisi edukasinya. Indonesia kita lihat sendiri bahwa ada 270 juta orang tapi sayangnya untuk terkait masalah pengetahuan dan literasi entah itu dari yang paling basic literasi keuangan dan sampai ke literasi aset kripto dan Bitcoin ini sendiri memang sangat kurang. Jadi memang harapan kami untungnya masih ditunda sama Bablepti sampai memang ada semakin banyak orang yang lebih melek akan keuangan, melek akan Bitcoin, value Bitcoin itu secara mandiri seperti itu. Jadi harapannya juga ini bisa beriringan ketika semakin banyak orang yang bermain di pasarnya Indonesia. Pasar Indonesia pun juga siap secara mental dan juga pemahaman juga dan apresia juga dari Luno maupun Reku yang tetap selalu support di Indonesia Bitcoin Community. Nah menurut Pak Roby dan Pak Jay juga nih hari-hari ini kita dengar satu persatu bank di Amerika menawarkan kustodian. Nah apakah ini juga menjadi concern nih dari central exchange? Selama ini kan ada institusi yang terpisah. Bank ya bank gitu ya. Bank ini kan urusannya uang fiat gitu ya. Lalu cuman untuk transfer lalu masuk ke central exchange. Sedangkan kalau mereka kalau kita di ngobrol ataupun meme if you cannot bid Bitcoin, join Bitcoin. Jadi karena mereka udah mulai satu persatu kehilangan fiat investor. Ya, akhirannya high net worth individual mulai menarik capital mereka lalu ambil atau beli Bitcoin lalu mereka cari self custody dan sebagainya. Apakah ini ketika ada pemain baru nih dari bank yang seharusnya di fiat saja lalu menawarkan jasa jual beli. Bahkan terakhir ini PayPal juga kan juga menjual Bitcoin juga. Nah apakah ada concern tertentu nih dari Pak Jay nih? Menurut Pak Jay gimana? Ya, saya sangat setuju dengan Bu Pratiwi ya. Kalau kita lihat banyak bank ya di seluruh dunia mulai masuk ke Bitcoin sebetulnya ini hal yang positif ya. Artinya mereka mengakui juga nih ternyata Bitcoin ini sesuatu yang tidak bisa di-ignore ya. Dan untuk di Indonesia sendiri kebetulan kan secara regulasi belum boleh ya. Jadi memang semua ada ranahnya masing-masing. Jadi mungkin di Indonesia kita tidak lihat dalam waktu yang dekat ada bank yang mau mengikuti jalan serupa ya. Tapi untuk global terutama di LUNO di operasional di negara lain itu bahkan kami sudah kerjasama dengan bank. Contohnya di Singapura. Singapura itu DBS itu sudah mulai masuk ke kripto juga. Dan LUNO itu adalah salah satu partner dari DBS di Singapura juga. Justru yang kita lihat ini bukan sebagai saingan tapi kita semua bareng-bareng untuk membesarkan ekosistem ini. Justru dengan masuknya nama-nama yang sudah dikenal oleh masyarakat ya. institusi perbankan ya. Itu bisa bareng-bareng mengembangkan ekosistemnya jadi lebih aman juga bagi customer ya. Kebetulan misalkan mereka menjadi kustodinya ya kami yang memberikan edukasi bagi customer. Kami yang memberikan platform untuk transaksi jual-beli. Jadi ya semua ada perannya masing-masing. Jadi kita lihat sih positif saja sih. Jadi ini bisa berjalan beriringan juga ya. Bagaimana dengan pendapat dari Pak Robi sendiri terkait hal ini? Sama dengan Jay ya. Untuk semua ini pasti positifnya luar biasa. Dan seperti yang Jay sampaikan bahwasannya secara aturan itu untuk Indonesia akan sulit perbankan untuk ikut campur di dalam. Maksudnya bukan ikut campur bergabung di dalam aset kripto karena ada ketentuan dua lembaga yang berbeda ini. Soon menurut saya itu itu segera. Ya kita mungkin bisa menunggu tiga tahun empat tahun lagi. Karena prosesnya ini cukup akan memakan waktu dan panjang. Satu perubahan mengenai undang-undang dulu. mengenai undang-undang apakah alat sebagai alat transaksi di Indonesia hanya menggunakan mata uang rupiah saja. Itu itu adalah poin yang paling tinggi yang di saat itu harus dirubah untuk di perundang-undangan. Kemudian kedua perihal mengenai aset kripto ditentukan sebagai komoditi itu juga harus menjadi pertimbangan. Jadi sampai dengan masuk ke institusi keuangan maksudnya kita bilang dalam hal diawasi oleh UJK ini banyak banyak sekali hal yang perlu ditabrak menurut saya sih. Jadi tabrakannya bukan hanya satu titik tapi akan terjadi tabrakan beruntun. Jadi mungkin dari teman-teman juga sekarang beberapa juga sudah memelihat beberapa pedagang kalau menurut saya itu adalah bahasanya adalah pedagang ilegal karena belum ada terdaftar di Indonesia. Dia bukan sebagai pedagang yang mendapatkan tanda daftar di Indonesia tapi sudah melakukan transaksi dengan menggunakan QRIS dan lain-lainnya. Nah hal ini kan juga akan menabrak semua ketentuan yang ada. Artinya jika tindakan itu tidak segera dihentikan atau tidak ditindak tegas ini akan menyebabkan dua lembaga bersiteru yaitu antara keuangan dan perdagangan. Itu yang akan terjadi nanti. Oke. Baik. Dengan saya rasa memang mengutip yang diinfokan oleh Pak Roby juga tentang tabrak atau adanya adjustment dari legal framework di Indonesia seperti itu saya rasa mungkin kedepannya mungkin tak terhindarkan lagi ya Pak ya seiring dengan semakin besarnya ekosistem yang ada setuju juga dengan Pak Jay karena ini semakin banyak player di sini memang ini free market memang kita tidak bisa membatasi juga free market juga tapi di satu sisi ketika free market terjadi berarti kita lihat bahwa demandnya memang banyak seperti itu ya Pak ya dan apalagi kalau demand banyak dan Bitcoin ini fake supply 21 juta aja jadi kembali lagi yang tadi berarti 0 itu agak mustahil lebih mustahil untuk ke 0 daripada Bitcoin mustahil ke 100 ribu let's say ya Pak ya jadi dari sini saya tertarik nih Pak dengan tabrakan-tabrakan atau kondisi yang terjadi apalagi tadi Pak Jay sempat menyatakan di negara sebelah nih misalnya Luno dengan tes misalnya Luno dengan yang DBS di Perbankan Singapura apakah itu pun juga bisa diaplikasikan di Indonesia atau misalnya ada juga aplikasi-aplikasi yang bekerja sama dengan Central Exchange misalnya orang punya aset kripto tapi bisa langsung di cash out dalam rupiah mungkinkah ini juga diterapkan di Luno maupun di Reku misalnya saya boleh sebut nama ya Pak ya ini tanpa ini untuk kita bahan opini aja misalnya Cryptocom atau misalnya seperti Binance seperti itu mereka kan juga punya fitur yang seperti demikian nah mungkinkah atau apakah ini masih ada halangan jika orang memang punya aset kripto misalnya Bitcoin lalu mereka juga mau pembayaran langsung pakai itu via Luno apakah ada plan ke sana ke depannya dari Luno ataupun dari Reku atau apakah ini masih mustahil di aplikasikan di Indonesia mungkin dari Pak J untuk Luno sekali lagi nomor satu itu adalah kita ingin patuh pada regulasi di Indonesia jadi untuk mandat Luno di Indonesia kan kami sebagai perdagang fisik aset kripto dan itu cukup jelas apa yang bisa dan apa yang tidak bisa kami lakukan jadi yang kami bisa lakukan saat ini memfasilitasi jual-beli aset kripto kirim dan terima aset kripto dan penyimpanan aset kripto untuk di luar itu kita mengikuti kebijakan saja tapi untuk kerjasama dengan pihak lain kami sangat open untuk perbankan juga kita sangat open tentunya kita tidak bisa bergerak sendiri karena untuk pergerakan dari fiat ke kripto tentunya kita butuh kerjasama dari teman-teman bank bahkan untuk yang basicnya saja misalnya kita mau membuka rekening atau mau membuat payment gateway itu kadang-kadang masih agak sulit banyak bank yang masih belum mau kalau misalnya kami adalah perusahaan kripto jadi untuk yang advance-advance seperti pembayaran langsung seperti itu saya rasa hanya masalah waktu tapi mungkin nomor satu kita mengikuti regulasi saja oke bagaimana dengan pendapat Pak Robby sendiri terkait implementasi atau implementasi fitur yang demikian Pak di Indonesia melalui Binance bidrawer ke Indonesia atau bagaimana maksudnya tadi misalnya gini kan ada kartu nih misalnya kripto.com atau Binance lalu terakhir ini di Indonesia saya tidak sebut nama ada salah satu koin yang bisa langsung aset langsung kita cash out beli pulsa seperti itu Pak nah mungkin kan di Luno atau di Reku juga memberlakukan demikian misalnya kita punya dana Bitcoin di Reku misalnya ada Bitcoin satu gitu ya lalu kita hidup dari sana langsung tapi kita pembayarannya tidak pakai Bitcoin langsung cash out dalam bentuk rupiah apakah itu bisa ada plan ke sana dari Reku sebenarnya itu apapun sebutannya itu sebenarnya sudah melanggar apapun itu sebutannya itu sudah melanggar karena menggunakan aset kripto untuk melakukan pembayaran walaupun ujungnya kan dihitung dalam bentuk rupiah ujungnya dihitung dalam bentuk rupiah sama dengan kalau misalnya kita kita bilang kamu pernah beli komputer di Glodok ataupun di Mangga 2 ITC Mangga 2 nah itu sebenarnya semua rate-nya adalah rate US dollar bukan rate rupiah tapi bagaimanapun mereka sudah mengkonversi dulu kan semua nilai daripada itu baru dipampangkan dan itu dibayar menggunakan rupiah walaupun nantinya mereka untuk membayar ke distributornya mereka harus konversi ke bank dan melakukan pembayaran itu karena bank lah yang punya otoritas untuk mengkonversi itu sedangkan kita sendiri belum punya kewenangan untuk mengkonversi itu sebagai alat pembayaran nah jikalau nantinya kita sebut sebagai bank Indonesia sudah menerbitkan CBDC sudah otomatis konversinya jauh lebih mudah oke nah ketentuan itu apakah nantinya adalah OJK mengatur dalam arti kata penggunaan stablecoinnya sedangkan di kementerian perdagangan mengatur mana-mana coin ataupun token yang menggunakan utility yang memiliki utility back to utility jadi ini kembali lagi kepada kebijakan dari pemerintahnya sendiri dalam hal ini oleh sebab itu kita gak bisa bilang pemerintah itu tidak bekerja tapi mereka benar-benar terlalu banyak tugas yang dimana mereka harus kelaskan dulu ini mengkelaskan kebijakan untuk aset seperti ini ada dimana jika transaksi seperti ini itu harus terjadi dimana beda dengan pajak karena pajak tidak perlu melihat aturan manapun karena pajak punya ketentuan sendiri untuk mengatur diri sendiri saya mau tagi anda sekian itulah saya tagi seperti itu kalau pajak tapi kalau regulasi lain itu lintas antar lembaga itu sangat penting untuk dijaga takutnya ada overlapping antar aturan seperti itu jadi memang perlu dipikirkan dengan jelas agar tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi jadi berarti kalau pun ada yang terjadi di Indonesia berarti itu masih belum legal kalau memang yang teman-teman sudah pada happy untuk pakai seperti itu tapi lagi pula dengan kondisi yang bear market dan sebagainya apa yang juga untuk pakai bitcoin untuk belanja lebih baik sebagai maksud utamanya dulu yaitu sebagai saving technology untuk ya menyimpan nilai uang kita yang terus-tergerus oleh inflasi nah ini sejujuh sekali kalau aset kripto itu tidak bisa dipakai untuk sebagai alat pembayaran karena harganya terlalu fluktuatif kecuali kalau kita sebut itu adalah stable coin misalnya kita mau pakai USDT nantinya ataupun apapun bentuknya seperti di Indonesia ada BIDR ataupun IDRT dan teman-teman lain yang ada di pedagang yang membuat stable coin itu nah itu lebih make sense kalau pun nantinya setiap transaksi itu kan ada nilai tukar yang berbeda 1 rupiah itu belum tentu 1 rupiah karena bisa jadi 0,999 sekian seperti itu karena akhirnya ada yang ditransaksikan sebagai aset ya dalam hal ini jadi aset kripto tidak layak masih tidak layak untuk dijadikan alat pembayaran karena harga yang masih terlalu fluktuatif bisa saja kita sebut sekarang 1 bitcoin hanya bisa beli 1 unit avansa tapi nanti di 2025 itu sudah bisa beli 1 unit alpat gitu loh jadi silakan bagi yang mau melakukan pembelian menggunakan bitcoin ya menurut saya sih tidak worth it untuk hal itu dilakukan apalagi di masa sekarang ya Pak tidak worth it lebih baik beli lalu kita simpan dulu oke nah Pak kita gila gak kerasa sudah hampir mau 1 jam juga dan sudah mulai ada beberapa pertanyaan nah tadi Pak Robi juga menyinggung tentang masalah CBDC ini ada juga seseorang yang menanyakan saat ini BI sedang memformulasi CBDC apakah ini merupakan hal positif atau negatif bagi Central Exchange bagaimana menurut Pak Robi dan Pak J oke boleh saya duluan jadi saya rasa ini positif sekali untuk digital currency yang terbitkan oleh Bank Indonesia atau Central Bank yang lain karena yang pertama manfaatnya sudah bisa dilihat banyak sekali jadi pertama Central Bank tidak perlu lagi mencetak uang mencetak uang atau memaintain sistemnya untuk peredaran uang itu kan ada costnya juga disitu jadi mencetak uang uang harus didistribusikan ke seluruh penjuru Indonesia bagaimana caranya itu kalau di Jakarta mungkin kita ah itu kan gampang-gampang saja tapi misalkan untuk teman-teman yang di Sabang Merauke mungkin ya rupiah itu agak sulit juga untuk dapatkan uang kertas uang logam itu tidak gampang ada logistiknya kemudian kalau bentuknya digital kan gampang jadi hanya butuh smartphone internet connection sudah bisa melakukan transaksi kemudian dari sisi fraud juga kalau sekarang kan uang cash ini sangat rawan dengan tidak ada metode mitigasi money laundering atau misalnya melihat ini uang sebelumnya siapa yang pegang sumbernya dari mana sedangkan dengan CBDC itu secara nature itu bisa dilihat dengan menggunakan blockchainnya itu semua bisa dilihat jadi saya rasa manfaatnya sangat banyak jadi apabila Bank Indonesia nanti menerbitkan CDBC saya rasa itu positif sekali yang artinya itu adalah another use case dari teknologi blockchain dan intinya manfaatnya bagi masyarakat bagi ekosistem bagi Indonesia itu akan sangat besar jadi saya sih sangat menyambut positif oke ada sisi aspek positif yang ditangkap dari Central Exist apakah juga demikian dengan Pak Roby yang saya khawatirkan kesiapannya itu jangan sampai kita menggunakan vendor pihak ketiga untuk membangun CBDC kita ini membangun CBDC itu tidak sama seperti membangun website kalau misalnya periode saya sebagai gubernur lima tahun nanti saya akan bikin website menggali paret lima tahun kemudian saya tidak menjadi gubernur lagi paretnya saya ganti jadi menggali danau gitu loh akhirnya ini CBDC apa yang mau dibuat kita juga gak ngerti tapi belakangan informasi yang saya terima itu di Bank Indonesia sendiri juga lagi berusaha meng-hire meng-hire beberapa orang yang paham mengenai CBDC jadi mungkin buat teman-teman developer juga kalau memang peminat untuk bergabung dengan BI untuk membangun CBDC boleh mencoba kesana menurut saya itu wah ini berarti balance ya dari sisi memang Pak J pun juga melihat dari konfiniensinya memang kita bisa lihat adanya CBDC ini sangat berkaitan dengan aturan AML anti-money laundering juga dan kita tahu asal-usulnya dan kalau misalnya uang kertas ketika dicetak kan juga ada masih bisa dipalsukan juga tapi ya memang kesiapannya kita masih lihat internetnya di Indonesia pun juga belum sestabil itu lalu infrastrukturnya juga masih tetap perlu dibangun tapi paling gak dari sini kita bisa berkaca bahwa Indonesia melihat ke depan bukan hanya fokus di hal-hal ini aja seperti itu semoga sih periringan dengan adanya harapan tersebut kita pun juga ada orang-orang yang mumpuni di bidangnya yang masuk ke infrastruktur itu pembuatan infrastruktur itu nah bolehkah saya mulai masuk ke pertanyaan yang lainnya nah ini ada oh ya ini ditanyakan juga ini mungkin pertanyaan saya juga kedepannya di Luno dan Reku apakah akan menggunakan Lightning Network Pak Robby gimana Pak di Reku misalnya kita di Reku apakah juga akan compatible untuk menggunakan Lightning Pak seperti itu memang saat ini kita belum menuju ke sana ya karena kalau memang cerita mengenai Lightning Network kan karena teman-teman selalu berpikir di sisi bagaimana biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan perpindahan asetnya seperti itu jadi kalau menurut saya sih sekarang ini kita dukung dulu lah Lightning Network utama dari Bitcoin supaya Bitcoin ini semakin baik posisinya jadi kita tidak boleh mengeluh di saat Bitcoin itu harganya turun tapi karena kita mau lebih murah kita gak dukung networknya sehingga kalau networknya didukungkan itu bisa menambah income bagi pada marah miner di proof of work nya ya saat ini yang dimana housing powernya itu makin terus naik gila-gilaan tapi kalau udah gila-gilaan begitu naik harganya gak naik mereka juga setengah hati itu untuk melakukan penjagaan network daripada Bitcoin itu sendiri jadi kalau kita memang mau membantu dari sisi keamanan kita pun juga harus fair juga dengan para miner yang memang berupaya menjadi salah satu stakeholder di Bitcoin network jadi ketika kita melakukan transaksi on-chain mereka pun mendapatkan transaksi fee jadi maksud saya ya cheating sekali-sekali boleh lah kalau tiap hari ini cheating mau makan apa nih pedagangnya kalau cerita dari dulu kami itu pedagang itu selalu mengeluhnya begitu kami semua mau diminta murah terus kalau udah murah kami mau makan apa akhirnya kami melakukan kecurangan kecurangan di belakang oke yang nantinya kecurangan ini dianggap memanipulasi penggunanya nah oleh sebab itu kami ini para pedagang ini ingin setransparan mungkin menunjukkan biaya yang akan terjadi seperti apa nah itulah juga harapan daripada miner yang ada di blockchainnya bitcoin itu sendiri pakai lah on-chain agar mendukung networknya bitcoin supaya tetap kuat mungkin menurut saya sih itu yang jawabannya saya ingin berikan siap oke bagaimana dengan menurut Pak C apakah ada plan ke arah sana Pak atau sepakat dengan Pak Robi juga terkait hal ini ya untuk Luno belum ada rencana dalam waktu dekat ya untuk Lightning Cross juga alasannya sama ya tapi ya kedepannya kita terus monitor ya kebutuhan dari masyarakat ya jadi ya bukan tidak mungkin tapi mungkin tidak dalam waktu dekat oke jadi ini harapannya juga teman-teman yang disini menyaksikan juga terjawab juga di satu sisi kita support ini adalah satu ekosistem saya rasa bahwa distributed powernya dari bitcoin itu sendiri bukan hanya di investor bukan hanya di miner tapi juga di central exchange yang tetap listing bitcoin tapi juga di investor nah semuanya ini pun dari pihak pedagang pun juga memberikan edukasi memberikan value tapi otomatis juga ada semuanya ada trade-off dan harapannya ketika semuanya berjalan dengan baik malah semuanya akan maksudnya sesuai dengan porsi masing-masing maka akan lebih sustainable di kedepannya dan kita happy juga mendengar dari Pak J maupun Pak Roby bahwa ada bayangan kedepannya ini bukan hal yang close hari ini sudah tidak akan sama sekali tapi juga melihat perkembangan dan kedepannya dan itu pun juga seiring dengan perkembangan dari ekosistem bitcoin itu sendiri saya masuk ke pertanyaan yang berikutnya ini ada oh ada miner yang curhat juga Pak saya bacakan ya setuju dengan Pak Roby tentang masalah pajak ini saya sedang merindus perusahaan crypto mining jujur aja 1,1% dari omset itu sangat memberatkan di bear market perbandingan profit bersih dengan pajak yang dipotong itu sudah 1 banding 1 crypto mining hampir tidak relevan lagi untuk digarap yang mau saya tanyakan untuk teman-teman di industri crypto mining ini bisa memperjuangkan masalah pajak ini dimana dan kemana Pak menurut saya persentase pajak yang dinamis sangat masuk akal untuk kondisi dunia crypto mining apalagi legalitas crypto mining itu belum ada KBBI juga belum ada yang spesifik untuk perusahaan crypto mining mohon pencerahannya terima kasih ini ada tanggapan ataupun minta advice dari Pak Roby maupun Pak C karena saya rasa pun crypto miner pun bitcoin miner pun juga sangat dekat dengan central exchange bagaimana tanggapan dari Pak Roby oke kalau mengenai miner itu saat ini memang masa yang paling sulit di saat khususnya kita para penambang altcoin ya dimana di saat ethereum mengalami perubahan sistem dimana dari proof of work menjadi proof of stake sehingga para miner yang ada di ethereum yang memiliki alat yang terbaru itu pindahnya ke altcoin yang lain seperti ETC Reven dan lain-lainnya nah itu menyebabkan kita para penambang yang kecil ini kesulitan khususnya buat saya sendiri dalam waktu sejak proof of work menjadi proof of stake di ethereum itu minernya sudah kita shut down karena mau pindah ke altcoin yang paling baru dan paling kecil yang paling tidak punya nama pun itu sama sekali tidak menguntungkan jadi kita putuskan untuk men shut down itu karena tumpahan daripada difficulty rate dari ethereum yang lainnya itu ke semua altcoin dan buat teman-teman yang masih bisa melakukan penambangan itu adalah kabar yang paling baik dimana kalau dulunya kami itu kalau menambang itu sangat dilema pajaknya itu pajak progresif kalau kita bilang jadi itu sangat besar jikalau kita menambang dan itu akan sangat menyulikan kita mumpung kalau karena pada saat itu kita gak bisa bilang penghasilan kita dari mana nah kalau ini pajaknya berapa yang akan dikenakan kan seperti itu nah mumpung sekarang dengan ketentuan 1,1 itu menurut saya itu sangat-sangat kompetitif ya untuk kita melakukan pembayaran dan itu kalau saya gak salah itu adalah pajak jika dikenakan kepada penambang yang memiliki badan usaha tapi yang belum memiliki badan usaha saya tidak melihat ada perpajakan yang harus kita bayar ya mining itu bisa langsung masuk ke dalam exchange dari exchange kita melakukan jual beli pajaknya sudah final tapi kalau misalnya pajak yang besar itu perlu badan usaha nah oleh sebab itu kita sangat dilematis dalam hal ini di Bapak Petinya sendiri mengatur bahwasannya kita tidak boleh menerima pengguna yang memiliki badan usaha itu kita terima itu adalah pribadi nah hasil penambang itu wajib memiliki badan usaha yang kan dikenakan PPN 1,1% nah bagaimana kita menerima hasil pertambangan daripada penambang nah ini serba salah dalam hal ini jadi banyak hal yang masih terus kita benahi semudah-mudahan itu bisa memberikan kontribusi yang baik dalam hal pajak 1,1 juga kita diskusikan agar bisa diminta turun termasuk di jual-belinya jual-beli aset kriptonya kalau bisa dibawah 0,1 tanpa pajak pun transaksi di Indonesia itu udah mahal ditambahin pajak lebih mahal jadi kita bilang hal ini kita minta bisa disesuaikan seperti itu seperti itu ini kita sangat dukung semoga dari badan-badan pengusaha pedagang aset kripto ini juga bisa dilancarkan terkait hal ini kita sangat setuju dan sepakat untuk follow up hal ini Pak Pak J sendiri apakah ada advice bagi yang tadi kripto miner yang tadi bertanya ini Pak untuk mining sih bro robi expertnya jadi mungkin saya hanya menambahkan untuk urusan pajak secara umum transaksi mining itu semua selalu kita perjuangkan bareng-bareng baik dari pedagang fisik aset kripto maupun asosiasi juga jadi karena Bapak Peti komunikasi terus dengan asosiasi blockchain Indonesia juga jadi mungkin teman-teman miner juga bisa merapat ke asosiasi nanti kita bareng-bareng perjuangkan baik berarti ini ada inklusivitas di dalam ekosistem ini dan ini semakin baik nah ini kita udah hampir jam 12 terkait kripto market resilience di masa resesi ini apakah ada final statement ataupun advice buat para teman-teman yang menyaksikan ini mungkin di awali dengan Pak Ropi lalu ditutup dengan Pak C oke mungkin saya sedikit aja buat teman-teman yang merasa keberatan mengenai pajak ayo kita sama-sama suarakan kalau bisa dikumpuli melalui Indonesia Bitcoin Conference ini semua teman-teman menyatakan keberatan terhadap pajak yang bisa disurati kepada ASPAK Rindul nantinya ataupun ABI dan bareng-bareng kita semua asosiasi untuk menyuarakan kepada DJP atau Kementerian Keuangan untuk memperhatikan kembali pajak yang ditentukan yang sudah ditentukan ini agar kita bisa menyesuaikan pajaknya tanpa bantuan teman-teman istilahnya kami tidak punya kekuatan punya kendaraan tapi tidak punya kekuatan kita butuh suara daripada teman-teman penggunanya makasih nanti kita akan kumpulkan masa ya Pak untuk buat petisi juga terkait hal ini closing statement dari Pak C Wijaya Nintias untuk teman-teman di pasar untuk masa resesi ini bagaimana Pak dari saya jangan takut akan resesi resesi itu bukan yang jadi akhir segalanya bukan resesi yang pertama juga dan bukan resesi yang terakhir apapun yang terjadi harus untuk investasi kalaupun investasi harus jangka panjang jadi jangan panik saat harga turun jadi tetap harus berpikir secara jangka panjang jadi tidak perlu takut resesi jangka panjang itu semua akan bisa dilewati bareng-bareng oke terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktu dan atensi dari Pak Robi maupun Pak C. Jayawi Jaya Nintias kita juga berharap dan kita doakan dukung juga agar di masa-masa ke depan yang mungkin agak sulit kita semua bisa melalui hal ini juga dan nanti kita akan follow up ya Pak terkait dengan apa yang bisa kita lakukan bersama untuk support ekosistem di Indonesia terkait khususnya perpajakan jadi kita bisa suarakan ini juga dan sekali lagi terima kasih atas waktunya dan waktu teman-teman juga yang mau belajar dan saya rasa teman-teman disini adalah orang-orang yang terbaik banget untuk mau tetap belajar di masa-masa sekarang ini so saya tutup sesi hari ini sampai jumpa di sesi dan waktu ke depannya terima kasih terima kasih terima kasih sukses-sukses terima kasih 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 terima kasih